selamat menikmati kita masuk ke bab yang selanjutnya pelajaran keempat tentang perilaku terpuji kalian buka alaman 45 bahwasannya dalam pembukaannya sudah disebutkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita akhlak yang terpuji Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah tugas yang pertama beliau sampaikan adalah tentang perilaku atau etika sopan santun dan akhlakul karimah maka pada pagi hari ini kita akan bahas akhlak terpuji yang akan kita pelajari jadi dimanapun tempatnya kalian berada jangan lupa untuk selalu ber akhlakul karimah bersopan santun perilaku terpuji sangat banyak sekali ada perilaku terpuji yang harus diterapkan di sekolah di rumah dan di tempat ngaji maupun dimanapun coba tuliskan perilaku-perilaku tersebut pada tabel seperti berikutnya sebelum kita mulai nanti kalian isi dulu perilaku terpuji di sekolah bagaimana paling tidak kalian isi tiga di sekolah tiga di rumah tiga di tempat ngaji tiga bagaimana harusnya yang terpuji kemudian A hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita kita harus hormat kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang berjasa dan luar biasa dalam hidup kita ibu dan ayah merupakan orang tua kita di rumah ibu guru dan bapak guru merupakan orang tua kita di sekolah sebagai seorang muslim kita harus patuh taat kepada ibu, ayah serta bapak dan ibu guru halaman 46 kalian lihat hormat dan patuh kepada orang tua islam memerintahkan kita sebagai umat islam kita harus hormat dan patuh kepada orang tua sebagai anak muslim kita juga harus patuh kepada ibu dan bapak guru kamu harus berkata dan perilaku yang baik kepada bapak dan ibu gunakan bahasa yang paling bagus jangan pernah berteriak jangan pernah kalian membentak ataupun kalian marah-marah kepada orang tua karena orang tua itu adalah orang yang harus kita hormati kamu harus patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua kalau nasihat dan perintahnya perintah yang bagus perintah yang baik maka kita harus turuti karena itu adalah termasuk hal yang diperintahkan dalam agama kita harus taat dan patuh kepada orang tua berikut contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua orang tua telah membesarkan mendidih dan menjaga anak dengan kasih sayangnya orang tua merawat anak dengan penuh kelembutan seorang anak sudah sepantasnya bersikap sopan dan berbicara dengan kata-kata yang baik pada orang tua kalian bisa bayangkan ketika kalian baru dilahirkan kita tidak bisa apa-apa kita hanya menangis seraya apa orang tua kita yang merawat kita kalau semuanya sejak bayi kita diletakkan saja tidak ada yang mengurus bagaimana kehidupan kita tidak mungkin kita bisa besar seperti ini maka dengan kasih sayang orang tua kita bisa kita bisa hidup seperti ini coba kalau kalian baru sakit sudah dibawa ke dokter dijagain dibelikan makanan makanan yang enak mungkin seperti itu kasih sayang orang tua maka ketika tahu hal seperti itu kita balas jasa mereka dengan kita berbakti hormat kepada orang tua kemudian orang tua selalu melindungi dan menjaga keselamatan anaknya seorang anak sudah sepantasnya minta izin dan berpamitan jika meninggalkan rumah kalau kalian mau main kalau kalian mau berangkat sekolah besok kalau sudah masuk atau mau kemanapun jangan lupa untuk selalu minta izin karena nanti khawatirnya kalau kalian tidak minta izin orang tua kalian nyari akhirnya kalian malah jadi cari-carian itu tidak bagus dengan mengetahui keberadaan anak orang tua merasa tenang dan tetap bisa menjaga anaknya itulah orang tua jadi kita harus bisa menjaga perasaan orang tua jangan sampai menyakiti hati orang tua berkata yang baik sopan karena mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam hidup kita jasanya luar biasa sehingga kita bisa besar seperti ini kita bisa seperti ini tidak lain bukan juga jasa orang tua hormat dan patuh kepada guru semula orang anak tidak tahu apa-apa berkat jasa guru seorang anak mengerti sesuatu dan memiliki ilmu ini juga orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru anak guru menyampaikan ilmu menyampaikan pengetahuan kepada kita agar kita mengetahui baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat guru adalah orang yang sangat berjasa dengan mereka kita mengetahui yang baik dan yang buruk yang benar dan yang tidak benar yang harus dilakukan yang tidak dilakukan kemudian ilmu pengetahuan pengetahuan yang lain itu sebabnya anak muslim harus hormat dan patuh kepada guru contohnya seorang anak bisa membaca menulis dan berhitung karena jasa guru guru telah memberikan ilmu dengan ikhlas kepada anak atau semua muridnya anak yang ingin pintar pasti memperhatikan penjelasan gurunya jadi kalian ketika guru menjelaskan kalian perhatikan agar apa agar ilmunya menjadi berkah dan manfaat untuk kalian guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah anak yang patuh dan hormat kepada orang tua pastinya juga hormat dan patuh kepada guru anak yang patuh dan hormat kepada guru akan memiliki akhlak mulia intinya salah satu dari akhlak mulia adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan juga bukan hanya kepada orang tua dan guru tapi kepada semua orang kita harus hormat juga kepada seluruh manusia kepada semuanya kepada orang yang lebih tua kita hormat kepada yang lebih muda kita menyayangi seperti itu halaman 48 kalian lihat ayo berlatih kalian kerjakan itu kamu ingin pergi bermain tetapi kamu sedang melaksanakan sholat sikapmu bagaimana nanti kalian tulis kalian kerjakan seperti itu mungkin itu saja tugas dari mister untuk pertemuan kali ini tetap semangat untuk selalu bersikap baik berperilaku baik berakhaku karimah agar kita hidup di dunia ini selalu menebar kebaikan selalu menebar kebaikan dan semoga hidup kita berkah di dunia dan di akhirat kurang lebihnya mister mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati